Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillahi An'ama alayna wa hadana ala kini l-Islam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi akma'in La haula wala kuwata illa billahi la'ali yil'awih amma Saudara-saudaraku dimanapun berada Semoga semuanya dirahmati oleh Allah SWT Dalam kehidupan dunia ini Kita tidak dilarang Dibolehkan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya Mencintai dunia Namun yang dilarang adalah ragus terhadap dunia itu Ragus terhadap harta Karena jika orang sudah punya sifat ragus terhadap dunia Ragus terhadap harta Maka itu sifat yang tidak hanya saja akan mencelakakan orang lain Tapi yakinlah sifat itu juga mencelakakan diri kita sendiri Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Dahulu ada kisah Dimana Nabi Isa alih salam Ini orang yang terkenal suhudnya Nabi Allah yang terkenal suhudnya Suatu hari dia berjalan-jalan dengan sahabatnya Ketika berjalan-jalan itu Karena tiba waktunya makan Nabi Isa alih salam itu Mengutus sahabatnya untuk mencari makanan di kampung Maka setelah dapat makanan Dia kembali kepada Nabi Isa alih salam Dengan membawa tiga potong roti Karena pada waktu itu Waktunya sholat Nabi Isa alih salam tidak sederha makan roti Tapi dia menyempatkan sholat terlebih dahulu Setelah sholat Lalu Nabi Isa alih salam bersama sahabatnya itu Makan roti Namun demikian roti yang dahulunya tiga Mengapa tiba-tiba berubah menjadi dua Karena berubah menjadi dua Nabi Isa pun bertanya kepada sahabatnya Wah sahabatku Roti itu dulunya kan tiga Kenapa menjadi dua Yang satu dimana Sahabatnya itu pun menjawab Saya tidak tahu Nabi Isa Setahu saya rotinya ya cuma dua ini Oh tidak tadi saya melihat Tiga Tapi kenapa menjadi dua Saya tidak tahu ya Nabi Isa Setahu saya ya hanya dua ini Ya sudah Lalu Lalu Nabi Isa dan sahabatnya ini Terus berjalan Ketika berjalan Waktunya makan lagi Ketika waktunya makan Di tengah hutan Nabi Isa alih salam ini Melihat Rusa Rusa yang hidup itu dipanggil Oleh Nabi Isa alih salam Ketika dipanggil itu Rusa ini tiba-tiba mendekat Kepada Nabi Isa alih salam Kemudian disembelilah Rusa itu Kemudian dipanggang Setelah dipanggang Dimakanlah untuk berdua Karena rusanya agak besar Sehingga tidak menghabiskan Daging rusa itu Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Rusa yang telah disembelih Rusa yang telah dimakan Dagingnya sehabis dipanggang itu Kemudian Diduai oleh Nabi Isa alih salam Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Rusa ini dihidupkan kembali Dan apa yang terjadi Rusa yang sudah mati Rusa yang sudah dipanggang Rusa yang sudah dimakan Dagingnya sebagian itu Tiba-tiba Hidup kembali Ketika rusa hidup kembali Betapa sangat kaget Takjub Heran luar biasa Sahabatnya itu Di tengah-tengah Kehiranan itu Kesempatan Nabi Musa Bertanya kepada sahabatnya Demi izad Demi Allah yang telah Menunjukkan kebesarannya pada hari ini Yang membuat kamu kagum Wahai sahabatku Aku bertanya kepadamu Siapakah Yang memakan Satu potong Produk itu Tapi sahabatnya ini Tetap menjawab Saya tidak tahu Nabi Isa Saya tidak memakannya Sudah-sudah Kemudian berjalan lagi Ketika berjalan Ketemulah dengan sungai yang besar Padahal Nabi Isa Bersama sahabatnya ini Ingin menyeberang Perahu tidak ada Kapal tidak ada Ini bagaimana Bisa menyeberang Lalu Nabi Isa Segera menggandeng Tangan Sahabatnya itu Ketika tangannya digandeng Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Isa dengan sahabatnya itu Bisa berjalan dengan mudah Di atas air itu Seperti di daratan Berjalan di atas air itu Setelah sampai ke tepian Kesempatan lagi Nabi Isa Bertanya kepada sahabatnya ini Baik sahabatku Demi kebesaran Allah Yang telah menunjukkan Kekuasaannya pada hari ini Yang membuat kamu kagum Sekali lagi Aku bertanya kepadamu Siapakah yang memakan Satu potong roti itu Siapakah yang mengambil Satu potong roti itu Lagi-lagi jawabannya Mantap Saya tidak tahu Nabi Isa Saya tidak memakannya Lalu Nabi Isa pun tidak memaksa Berjalan lagi Ketika berjalan Sampailah kepada Tempat Kampung yang Banyak reruntuhan Di tengah-tengah reruntuhan itu Ternyata Ada tiga batang Emas yang besar-besar Lalu diambil oleh Nabi Isa Ketika mengambil Tiga batang Emas itu Lalu dia Ngomong-ngomong Dengan sahabatnya ini Ini emas ada Tiga batang Itu kalau dijual Harganya mahal Ya Saya tahu Nabi Isa Emas itu mahal Lalu untuk siapa Nabi Isa Tiga batang itu Ya Yang satu Untukku Yang satu lagi Untuk kamu Lalu yang satu Untuk siapa Dia memaksa Nabi Isa Agar memberi jawaban Yang satu Itu untuk siapa Nabi Isa pun Dengan mantap Menjawab Yang satu Ini hadiah Khusus Bagi Orang yang telah Mengambil Roti Karena saya yakin Rotinya ada tiga Menjadi dua Berarti ada satu orang Yang mengambil Ini akan saya hadiah Khususus Satu batang emas Ketika mengetahui Bahwa dirinya Akan diberikan Satu batang emas Jawabat yang Sejak tadi Ditanya Tidak Mengakuinya Itu tiba-tiba Menjawab dengan mantap Saya Nabi Musa Yang mengambil roti Saya Nabi Musa Yang memakan Roti itu Lalu Nabi Musa Dengan mantap Karena kamu telah Berkhianat Kepadaku Maka Khuserahkan Semuanya Tiga batang emas itu Kepada dirimu Tapi aku tidak Mau lagi Berjalan Bersamamu Kiranya ini Dan bagaimana Kelanjutan Kisah ini Kita akan Saksikan Setelah Beberapa Hari kemudian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuk Tuk Terima kasih Terima kasih telah menonton!